Intro Tidak dikeluarkannya izin pengoperasian stasiun SPDN atau Solar Packed Deller nelayan oleh pemerintah Lampu Timur berakibat buruk bagi nelayan. Nelayan tradisional Labuan Meringgai Lampu Timur mengeluh pasalnya saat ini nelayan tak melaut akibat hilangnya solar di pasaran. Selain itu, langkahnya solar diduga ulah spekulan tengkulak yang sering membeli BBM bersubsidi jenis solar. Dengan jumlah banyak, akibatnya stok solar di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Labuan Meringgai, Kosong. Akibat kondisi ini, nasib ratusan nelayan tradisional dipertaruhkan. Untuk mendapatkan solar, nelayan harus merogoh kocek lebih dalam pasalnya harga solar di pengepul mencapai Rp7.000 per liter. Ini kalau bom ini kira-kira beroperasi, jadi nelayan ini nggak bingung belinya gitu loh. Jadi, satu juga kalau beli minyak itu agak ringan, jika kan enak gitu loh. Anggota DPRD Lampu Timur menyesalkan kondisi ini. Pemerintah dinilai tak peduli dengan nasib layan. DPRD menyayangkan atas tidak diizinkannya pengoperasian SPDN di pesisir Kuala Penet. Ya kalau menurut saya sih, kalau masalah kecil gitu dan mudah saya rasa, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau memang kita duduk bersama antara pengusaha dan pemerintah. Ini kan demi kesejahteraan masyarakat yang memang harusnya kita perhatikan. Tapi ya nyatanya sampai saat ini belum juga bisa diselesaikan. Permasalahan apa juga saya bingung dengan pemerintah Lampu Timur ini. Apalagi ini efeknya kemelayan, Bang. Yang pasti, nelayan ini kan hasilnya memang dari situ. Kalau hari ini tidak dapatkan BBM, dua hari tidak dapat, ya keluarganya makan apa? Nah, andai kata kita merasakan kelaparan itu seperti apa, ya itulah yang dirasakan mereka saat ini. Nelayan berharap pemerintah membantu untuk menyediakan solar bagi nelayan. Terima kasih, Terima kasih telah menonton!